Wakil-wali kota Jambi Maulana meminta kepada para pelaku usaha yang menjual masker, peralatan kesehatan, disinfektan, dan kebutuhan pangan untuk tidak mengambil keuntungan dari situasi penyebaran virus COVID-19. Menurut Maulana, setiap barang sudah memiliki harga eceran tertinggi, sehingga para pelaku usaha tidak bisa menentukan harga melebihi head yang telah ditentukan tersebut. Maulana mengakui bahwa saat ini masyarakat memang banyak membutuhkan peralatan kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan lainnya, sehingga banyak para pelaku usaha yang memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil keuntungan. Pihaknya dalam waktu dekat akan sidak langsung baik ke apotik, toko, swalayan, dan juga pusat perbelanjaan serta agen-agen yang menjual kebutuhan sehari-hari. Hal ini guna memastikan para pelaku usaha atau distributor tidak menimbun barang, sehingga menyebabkan kelangkaan di lapangan. Jika ditemukan hal tersebut, maka pihak berwajib akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita ingin pantau, tetapi tentu petugas kita sekarang sebagian besar dikerahkan untuk antisipasi.